GAC-nya kita masuk 2 nominasi GAC kita masuk nominasi karya produksi grup vokal terbaik sama duo grup kurban terbaik Ini udah ke 3 ya? Masuk nominasi udah tahun ke 4 atau ke 5 gitu Cuman kalo menangnya tahun lalu kita menang ke 2 kali Jadi ini ga tauin apa ga tapi pokoknya masuk lagi Tetep excited, bersyukur pastinya karyanya tetep diapresiasi Semua lagi Iya pokoknya tuh pasti seneng banget karena Kalo namanya berkarya abis diapresiasi pasti seneng kan gitu Jadi walaupun GAC-nya kita justru kejadian yang agak unik Karena kita baru banget vakum Tiba-tiba ga berapa lama kita diumumin kalo karya kita masih nominasi sebagai karya kita di dalam grup gitu kan Jadi seru banget nih perjalanannya Karena kan kita bukan bubar jadi pangkum kan Jadi kayak pasti kita akan balik lagi tapi untuk jangka waktu yang kita belum tentukan Jadi kita masih menikmati proses solonya ini Santika dan Audrey udah rilis single solo masing-masing Aku yang masih menyusul bulan Januari baru akan rilis Jadi kita lagi menikmati semua keseruan Keseruan gerni baru ya? Iya ke deg-degannya, excitednya Karena beda gitu kan Selama ini kita 9 tahun selalu bersama 9-10 tahun bersama bareng GAC Nah ini kita mulai perjalanan yang baru tapi ga baru juga Jadi ga tau deh itu semua Masih mixed feeling Mixed feeling Dan akan menjadi perjalanan seru banget sih Udah sih, kan ini masih masuknya SGAC Jadi kalo sampai berang pun kan untuk bertiga Kalo dari aku, aku masuk satu lagi Tapi itu juga kolaborasi sama Aryan Halim Kalo ga salah R&B itu ya kolaborasi Grup-grup R&B terbaik Jadi semuanya masih pialanya bareng-bareng gitu Tapi ya mudah-mudahan kalo misalkan karyanya Yang solo-solo bisa diapresiasi ya Syukur Tapi lagi-lagi tuh bonus Jid-star dinikmatin aja Gue sama Audrey akan bacain nominasi Jadi kita ga perform Kalo gak malah akan perform sama Sina yang menang Sampai menang ya kita bakal Bakal menjadi grup ya pasti Akhirnya lagu hari ini Lagu hari ini Itu dari album Ketiglob Belum masuknya Kalo misalkan masuk Jatuhnya tahun depan Karena udah lewat dari Juli 2018 Berapa yang sedih Temen-temen musisi juga kayak Aduh kenapa harus vakum dulu gitu Tapi lagi-lagi kita ini tetep ada Jadi karya-karyanya tetep bisa dinikmatin juga Baik karya GAC maupun karya masing-masing Dan kalo misalkan kita pas ada lagi mau ngomong off air Juga fans tetep ada dateng gitu Fans GAC Jadi tetep pasti bisa ketemu Pengennya ya Jujur itu banyak banget yang nanya Kayak temen-temen musisi pun pas tetep Jadi kalian tuh ada apa sih sebenernya Gak ada apa-apa ini Malah ntar gak ada apa-apa sama sekali Asli jadi justru apa ya Makutnya kita kan dalam grup selama 9-10 tahun ya Dan pasti kan semua karya kita juga Hasil dari remukan bersama Kepentingan grup segala macem Jadi kayak kita pengen ada Space Space juga gitu istirahat sejenak Supaya kayak pengen berkarya yang bener-bener Apa yang kita pengen doang gitu Kayak egoisnya kita lah dituangkan Solo Project Mudah-mudahan nanti waktu pas Balik bertiga lagi Udah dengan referensi yang lebih banyak Lebih kaya untuk GAC juga Dan udah lebih kangen lagi Jadi bisa akan jadi karya yang Lu kasih menonggu solonya gamal dulu Belum lu Jadi sabar aja Dinikmatin dulu karya Udah ada hitam di atas putih Masih tenang Soalnya kita ada tangannya Tidak akan keasihkan Gak latin bareng sih Gak latin bareng Gak latin bareng Udah agak sulit sebenernya Karena jadwalnya juga udah semuanya Dapada beda-beda gitu kan Jadi ini kita bertemu ini Baru bertemu lagi Iya seru sih Mokotnya aku juga kayak memantau kan Kayak perjalanannya Catika Perjalanannya Audrey gitu Di Instastory apa segala macam Kayak seru gitu Kayak ngeliatin Biasanya kan kita kan selalu Kerjaan bareng Manggung bareng Jadi kayak gak bisa Kaling memantau melihat kalian Orang lain masing-masing gitu Jadi kayak Ngeliat Catika perform sendiri Ngeliat Audrey perform sendiri Itu kayak Perasaannya juga kayak Haru gitu loh Kayak bangga Dan kayak Seneng Tapi sedih Tapi Dia nyambur semuanya Kalo kejenuhan mah Di segala hal Pasti ada jenuhnya ya Pasti ada jenuhnya Tapi bukan itu Penyebab kita untuk Akhirnya soal karir Bukan karena jenuh sih emang Kita sadar Kalo sebagian musisi Pasti motor space Pasti mengembang Dan kita pengen Embrace itu Jadi yaudah gitu Jadi bukan Bener-bener gak ada Alasan berantem Atau bosen gitu Baru Dari Agustus Tanggal 31 Itu panggung kita terakhir Bertiga Biar ditungguin gitu kan Kalo gitu Iya sampe tanggal segini Kan kayak gak Terutama pas ngobrol Terutama kali itu Juga lumayan kayak Biasanya kita kan Oh iya bercanda Gitu kan Ini kayak Wow Saya bercandain diri sendiri Terus Aku lagi Lebih parah lagi Aku kan kalo di GAC aja suka Lupa lirik kan Padahal partinya cuma segitu doang Bayangin ini bauin dari GAC Tapi satu full lagu Tapi harus inget sendiri Terus harus inget Gak ada yang bagi suara Gitu-gitu Hasil rembukan bersama sih Jadi dari ANR kita di label kita Sony Music Abis itu di obrolin ke kita Ide nya Karena awal juga gak langsung kayak Kita harus gitu Gak ditentuin sepihak Ditanyain ke kita Terus menurut kita sesuatu yang menarik juga gitu kan Karena emang kita Istilahnya Wah Bakal jadi perjalanan yang baru lagi kan Kita kan selalu Sebagai manusia selalu suka hal-hal yang baru Yang belum pernah kita explore Jadi menurut kita ini adalah kesempatan itu Dan walaupun ada ketakutan-ketakutan Karena kayak Belum pernah melakukan hal seperti ini Tapi kayak Ya Excitemennya itu sih yang penting Sebagai Bensin Jadi bensin yang tergialat Buat musisi itu penting Waktu dekat sih enggak sih pasti Jadi kita Kalau misalnya Menang atau gak menang Belum ada wacana untuk Oh ini akan menentukan kita kan Balik tahun depan Awal tahun itu gak Karena emang udah di Ada time lagi Akan keluarin apa Di tahun depan Jadi Kita juga dulu Berkarya bukan karena Mengejar award Atau apa kan Kayak kita pun tetap berkarya Walaupun gak dapet award Waktu dulu Itu awal-awal karir Jadi sekarang pun Mau dapet award pun Bukan jadi Oh berarti kita harus balik secegera gitu Jadwal udah keluar Jadwal udah keluar Oke Jadwal udah keluar